Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel limo komputeran pendidikan baik seperti biasa di channel limo komputeran pendidikan akan berbagi informasi dalam tutorial seputar sekolah kedinasan dimana pada videonya akan membahas tentang cara pembayaran kode labeling SKD atau pembayaran ujian CAT untuk sekolah kedinasan melalui Indomaret atau alfamat jadi bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk pembayaran di Indomaret atau alfamat silahkan simak video ini Oke kita langsung ke alurnya yaitu cara pembayaran ujian CAT melalui Indomaret atau alfamat yang pertama dihadi silahkan kunjungi Indomaret atau alfamat terdekat ya kemudian nanti ada di sampaikan maksud ya maksud dan tujuannya ya untuk pembayaran apa silahkan di informasikan ke kasirnya itu untuk pembayaran PNBP pajak ya PNBP pajak ya biasanya seperti itu ya karena ada juga biasanya kasir yang belum paham apalagi kasir baru ya jadi harus detail memberikan informasinya untuk pembayaran apa pembayaran PNBP untuk ujian ya ujian CAT sekolah kedinasan nanti berikan ya berikan kode billingnya 15 digit yang didapatkan di website digit atau di sekolah tujuannya yang sudah muncul ya kode billingnya silahkan di foto atau dicatat kode billingnya kemudian nanti berikan ke kasirnya ya ini kode billingnya 15 digit ya akan berikan ke kasir Indomaret atau alfamatnya ya nanti kasir akan mengkonfirmasi ya kode billingnya dan nanti di kasir itu akan muncul juga ya di tampilan komputer kasir itu akan muncul nama kita dan nominal pembayarannya nanti kasir biasanya akan mengkonfirmasi ya kemudian kasir akan mempunyai transaksi dan mengkonfirmasi detail tagihan ya kemudian nanti kasir akan melakukan pembayaran ya dan silahkan simpan bukti pembayaran yang diberikan oleh kasir ya simpan buktinya nanti akan mendapatkan struk ya silahkan simpan jangan sampai hilang karena nanti bisa digunakan ya jika tombol jatah ujian skd-nya kartu skd-nya tidak kunjung muncul maka kita akan melakukan konfirmasi manual ya konfirmasi manual di website digdin jadi setelah melakukan pembayaran silahkan simpan bukti pembayarannya atau struknya ya kemudian nanti dipantau website digdin lagi ya dipantau di website digdin yang biasanya tidak langsung tampil setelah melakukan pembayaran jadi silahkan ditunggu ya ditunggu atau dipantau di website digdinnya ya jadi setelah melakukan pembayaran silahkan dipantau di website digdin ya apakah langsung muncul atau tidak tombol jatah kartu skd-nya jika belum muncul jangan panik silahkan ditunggu karena ada proses juga ya biasanya juga bisa sampai 1x24 jam atau bisa lebih lama lagi ya silahkan dipantau terus oke sekian informasi yang bisa saya seberikan tentang cara pembayaran ujian CAT atau skd pembayaran skd ya melalui indomerat atau alfamat semoga informasi ini bermanfaat dan selamat untuk adik-adik yang lulus di selesai administrasi semoga bisa lulus sampai ujian terakhir terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati